Hai bodi semua abis nih bodi abis lampu tatakan plat kalau anjing gue itu kalau denger tikus pasti begitu pokoknya mobil mau setutup apapun pokoknya jebol sama dia mau dirobek-robek gigit nih kayak ini aja bekas gigitannya semua ini tuh gigit tuh gigit aduh bikin ribet aja ini semua tatakannya pada copot lagi tatakan plat sini copot semua plat nggak bisa ditambah lagi yang belum copot wah bener-bener mungkin PR gua aja udah sekarang jam setengah tiga tuh ini kalau enggak gua sama si Ndut ngeliat kayak begini nih kerjaan Cikodego ya kan kerjaan piaraan gua habis lecet semuanya sampai ke lampu-lampu depan tuh liatin nih tuh lampu-lampu semua kegores nih ini juga nih tuh tuh ya kan gokil gua nggak kebayang kalau ning-ning kayak gitu ya gua nggak kebayang kalau ning-ning kayak begini aduh jangan sampai oke lah mau kayak gimana lagi ya ini semua musibah kita juga nggak mau kayak begini ntar ini nya mungkin yang baret-baret kalau bisa hilang pakai kompon kita kompon deh semuanya ah mau ngomong-ngomong lagi nih kita ketempat Bang Apoi nih yuk let's go udah setengah tiga langsung ketemu besok Tema kita hari ini adalah sekarang kita langsung berangkat ke tempat Bang Apoi kita selesaikan apa yang harus diselesaikan oke kalian lihat kan gimana kesedihinya mobil nyokap gue gimana kan udah kita nggak boleh hal yang sudah terjadi kita sedih kita ikhlasi aja dan kita jalani semua masalah pasti ada jangan keluarnya oke kita langsung ke tempat Bang Apoi let's go oke guys kita udah sampai udah di Plaza Sinta tempatnya Bang Apoi tahu nggak tadi di jalan kan depannya nggak ada tuh nggak ada platnya lucu lucu tukang parkir disitu tadi ya Bang berarti mana ini copot oke tema kita hari ini adalah kita benerin si plat ini ini kan copot nih tuh dudukannya udah pada nggak ada tuh ini jadinya kita copot dudukannya belakang kita copot dudukannya ini ininya kita repaint dan ini nanti kita tampil angka-angkanya biar lebih rapih aja tapi nggak pakai Mika biar simple rapih keren gitu ya oke udahlah yang baret-baret yang itu ntar kita kompon aja itu masih bisa di kompon ya udah langsung kita ketemu sama Bang Apoi nya aduh kasihan banget itu ambulan orang Corona sekarang lagi mark-marknya banget Corona guys makanya kalian selalu cuci tangan memakai masker dan jangan lupa olahraga dan jangan lupa mengkonsumsi vitamin C terus guys ya semoga kalian selalu sehat terus oke ya udah ya udah ya udah kita langsung cabut tempat Bang Apoi ini udah bawa poin nih Aduh Bang Apoi woi Bang Apoi gimana sehat Bang Bang Apoi nih saya mau minta tolong sama Bang Apoi plat punya nyokap gue kan kemarin copot tuh gara-gara anjing lu pahamlah sendirilah gimana anjing gua kan biasa nah gua minta tolong sama lu ini Mika nya lu copot semua depan sama belakang yaudah ininya lu copot dah pokoknya nih terus ntar di kalau dirapiin lagi ya cutting sticker ya kalengnya dirapiin lagi di repaint di cutting sticker nah depannya nanti lu sealer aja ya pokoknya yang depan sama yang belakang lu samain aja biar kelihatan clean aja gitu siap biar kelihatan simple nggak usah pakai ini oke Bang Apoi gimana kabar ya sehat Alhamdulillah sehat siap abone ol ini kadang ada matahari air dryer kita tutupin lubang satunya lagi cat dasar dulu guys kita cat dasar dulu guys jangan terlalu tebal kita seperti yang kedua pakai kaleng pilong satu lagi guys satu lagi guys kita kebeli lagi kalengnya guys kita hitamkan kalengnya guys jangan dikasih ampun guys kita keringkan berhubungan dengan matahari kita pakai head dryer cuacanya hari ini lagi tidak bersahabat guys oke guys step by step sudah mau selesai ini udah disemprot juga sama bang apoy step pertama itu di amplas kedua disemprot pakai pilong dan yang step ketiga itu kita tempelin ini guys nih stiker cutting stiker yang bahan bagus punya nih bahannya 3M nanti kita ini ya bang ya tempelin emblem yang copot itu kita kompon itu bang ya tadi body apa ya kompon body depan sama lampu habis itu sudah selesai gue sangat-sangat merekomendasikan untuk kalian bagi kalian yang mau mampir pasang plat nomor atau custom plat nomor mobil bisa langsung mampir ke bang apoy alamatnya ada di deskripsi gue nomor WA nya juga ada di deskripsi gue sebelum kalian kesini kalian harus kontak bang apoy dulu pastikan bang apoy buka atau enggak oke jangan kalian jauh-jauh udah kesini terus bang apoy enggak buka kan PR lumayan ya kan buang waktu kalian dan buang bensin kalian kita lanjutin guys kita lanjutin pengerjaannya ingat bagi yang mau mampir mampir ke deskripsi gue yang mau mampir bikin plat oke guys lanjut jamin gak kecewa jamin gak kecewa garansi 5 tahun 5 tahun apa garansi sampai malu ya garansi 5 tahun lah ya selama kaleng nempel selama kaleng nempel oke guys dilanjut selamat menikmati selamat menikmati oke guys pemasangan plat depan sama plat belakang udah selesai semuanya sekarang gue mau ngilangin barit-barit kecilnya pake kompon nah kompon kain lap yang rada kasar kayak handuk kayak ini ya begitulah guys resiko punya piaraan kita mau marah sama binatang mereka gak ngerti yaudahlah nikmati aja nah guys pake kompon ini ilang guys puji Tuhan ilang nih yang kayak gini nih barit kecil mohon maaf guys saya ini udah sore soalnya gue ngerjainnya sore tadi kita sempet break dulu habis hujan kan nih banyak banget kan baretnya kalau kurang keliatan sorry guys ya nih tuh nih ya baret-baret kayak gini itu hilang guys pake kompon nih keliatan gak disini nah keliatan gak? nih ini baret-baretnya nih ini hilang guys soalnya itu gak dalem digosok hilang tuh hilang kan? puji Tuhan yo lanjut let's go oke guys semuanya sudah selesai sekarang tinggal love finishing ya menurut gue segini udah hilang sih kalau emang kerja pake manual begini ya tuh kalian bisa lihat tuh dari yang awalnya parah banget dan ini gak bisa ini dalem ini tuh dan kalian bisa lihat lampunya juga kiri kanan yang waktu itu parah kan sama anjing gue tuh lampunya sekarang udah gak ada dan yang sebelahnya juga udah gak ada oke guys semuanya sudah selesai gue sangat-sangat puas banget dengan hasilnya kalian bisa ngeliat gimana sebelumnya dan sesudahnya itu pengerjaannya itu sangat-sangat rapih dan cepat menurut gue rapih cepat pengerjaan Bang Apoi dan gue ambil tema ini tema yang simple jadi gue gak pake Mika Acrylic jadinya polosan aja keliatannya lebih clean dan simple terima kasih banget Bang Apoi bagi kalian yang mau mampir ke tempat Bang Apoi jangan lupa di like dan di subscribe siap alamatnya ada di deskripsi gue oke Bang terima kasih banget sama-sama ya guys bye-bye next video kita ketemu lagi bye-bye saya selalu daaah